Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali ya Dengan saya FISD channel berbahagia ini Sahabat-sahabat sekalian Kali ini kita akan bicara tentang Saham Omed, ini salah satu saham Terbaik ya di Health, Kesehatan Dimas Medical Industry Ya, ICO di harga Kalau kita lihat di harga Rp204 Dan posisinya Sekarang itu di Rp194 Nah ini saham bagus apa enggak ya Kita akan ulik ya secara Finansialnya K-4 nya pendapatannya tumbuh ya Kalau dibandingkan dengan K-4 2021 Turunnya jauh Ini turunnya Pendapatannya turun hampir 6,7% ya Ini kalau dilihat Dari sini ya, dari Mark Ke Maret 2018 Ya, pokoknya itu ya Year to year ya Turun Nah, kalau di Ininya cukup jauh juga nih Dari 1.700 ke 2.700 ke 2.227 miliar ya Nah, kita lihat Laba bersih yang di Atribusikan 29 Ini di Ki-457 Di Ki-4 2020 Juga turun ya Cukup turun nih Ips-Ips nya juga Ini Ips nya naik ya Min% nya naik Oh, ini mulai turun juga Fruktuatif ya Nah Kita akan lihat juga Blank sheet nya ya Blank sheet Balan sheet nya Cash nya cukup baik ini ya Naik malah ya Cash nya Dibandingkan dengan Ki-4 2002 2022 Dan Ki-4 2021 Dan Ki-4 2020 Dan Ki-4 2029 Ini naiknya cukup signifikan terus ya Dari 3.16 miliar Sampai ke 8.31 miliar Oke Kalau kita lihat Liabilitasnya Utangnya ini Total utangnya Cuma Segini ya 4 Anda bisa lihat sendiri ya 4 3 miliar Sedangkan Cash nya itu 8 Ini perusahaannya sangat Kalau dilihat dari Cash ya Kalau dilihat dari Cash itu Perusahaannya sangat Sehat sekali Anda beli Beli Dengan 194 Itu ya Anda dapat Uang ya Anda dapat Uang itu 43 Ini saya Coba ya Dulu Coba saya Ini ya 8 31 8 31 Dikurang Diabilitasnya berapa nih Total Diabilitas Total Diabilitasnya 4 38 4 38 Oke Anda bisa bayangin ya Anda beli saham Di 100 Apa namanya 100 berapa nih 194 Anda pun dikasih uang Setelah itu Sebanyak 393 Miliar Ini kalau dilihat dari Cash artinya Sama ini seharusnya Secara jangka panjang Akan naiknya Belum lagi Anda dapat Equuitasnya Yang juga jauh ya Yang kita lihat nih Asetnya Sampai Sampai 2.000 2.500 Apa namanya Miliar Sedangkan Utangnya cuma Ya ini Utangnya total Tulis dari Utangnya cuma Nih Utang yang panjang dan pendeknya Cuma 438 Miliar Sangat murah sekali ini Saham kalau dilihat dari Cashnya ya Nah kalau price Book value Quarternya ini 282 Ini Gak ada data Selanjutnya Cukup bagus ya Jadi Equuitasnya juga Sangat naik Sangat tajam Ya Utangnya juga Naik ya Total debtnya juga naik Dari ini cukup Ya fluktuatif lah Kalau total debt quarternya Next debtnya juga Naik cukup Fluktuatif juga Masih wajar ya Jadi saham ini ya Secara Finansial Sangat luar biasa Saham ini pernah saya temuin Semacam ini Di PRDA Dan di Harun ya Di waktu itu Harganya ternyata Akan jauh ya Seharusnya ini saham ya Akan bisa sampai ke Mungkin sekitar 4 ya Price book value nya Nah Kalau kita ambilnya Kapan ya Bagusnya ya Nah ini saham ini Memang lagi downtrend Di sisinya Tapi kalau dia di 187 Harusnya kita udah berani Masuk lah ya Kalau kita lihat dari Weeknya ya Untuk investing Ya anda bisa lihat ya 187 itu mungkin PBV nya juga Berkurang dari 2 ya Mungkin 1,8 Sekian ya Dan saya rasa Udah cukup murah Di industrinya Apalagi dia Cashnya Cashnya sangat banyak sekali ya Jadi saham-saham sekalian Demikianlah Analisis singkat Saya sederhana ini Kalau dia di atas Di harga-harga 100 Di PBV 1 Ini sangat Enak sekali Kalau anda ambil ya 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 kalau dia 100 Bisa 300% nanti Ya kita tunggu aja Saat jual Untuk jangka Menengah Pendeknya di 210 Kalau anda kuat nahan Di 238 238 Sudah cukup lah ya Nah apalagi kalau pendapatannya juga Meningkat terus ya Sekalignya juga Berubah nih Labanya juga naik Harganya turun Saatnya itu kita ambil Besar-besaran saham ini Akhir kata semoga bermanfaat Ya kita udah kasih tau Saat entry yang bagus Dan kita juga udah Kasih tau juga Saat keluar yang bagus Ya kita tinggal lihat nih Saham apakah bagi Dividend atau tidak Itu tidak Suatu menjadi suatu masalah Yang terlalu berarti Karena Apabila kas melebihi Liabilitas Itu sangat Sangat bagus Dan apabila Equitasnya juga Melebihi Sorry Asetnya melebihi Liabilitasnya Itu menandakan Bahwa perusahaannya juga Sangat sehat Apalagi kalau dia Probabilitasnya juga cakep Ya Pendapatannya naik terus Insya Allah Saham ini menjadi Patut untuk Kita investing Di sini ya Akhir kata ya Wabilliatafir 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabilliatafir